Ketua KPU Husni Kamil Malik meminta semua petugas KPU untuk melakukan antisipasi terkait marak yang ijasa palsu. Pihaknya meminta kepada petugas KPU untuk melakukan pengawasan ketat terhadap para peserta pemilu yang dicalonkan sebagai kepala daerah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik mengatakan pengawasan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi faktual di mana petugas KPU akan mendatangi lembaga pendidikan tempat ijasa, dikeluarkan serta melakukan pengecekan hingga ke dikti. Hal ini ditujukan agar tidak ada calon kepala daerah yang menggunakan ijasa palsu. Kita melakukan verifikasi faktual datang ke lembaga pendidikannya yang masih ada. Lalu yang sudah tidak ada akan diperiksa melalui dinas di Kabupaten Kotanya atau di provinsinya.